Hey what's up, welcome back with me, I, Ken Setiap kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerit story horror teman-teman Cerit story horror kali ini berjudul tentang Nonton KKN Desa Penari Jam 3 Pagi Oh my love Nonton dimana tuh, kok bisa jam 3 pagi nih Bioskop kayaknya gak ada yang buka deh jam 3 pagi Wah, oke B2 nih Film ini tuh lagi rame banget ya teman-teman Sekarang di bioskop lagi rame banget ya Berenggan sama film Dr. Strange yang kedua tuh Jadi gimana kalian udah liat belum film KKN Desa Penari ya Cukup komen di bawah So, kita harus banyak ngomong, kita harus mulai aja ke jenis story horrornya Oke, apakah jenis story kali ini dapat buat kita merinding atau melegari? I don't know, kita harus banyak ngomong, kita harus mulai aja In 1, 2, 3, let's go Oke, Resti Kita dapet chat dari si Resti Ana Kamu tidur belum? Kata si Resti Oke, nama kita Ana Apa Res? Aku baru bangun katanya Oke, jadi Resti ngechat ke si Ana jam 3 pagi teman-teman Dan disini si Ana katanya baru bangun Hah, ngapain kamu bangun jam segini? Tahajut kata si Ana Kamu ada apa jam segini ngechat? Kata si Ana teman-teman Ya, oke Aku lagi di bioskop Jam 3 pagi lagi di bioskop Nonton film yang lagi rame itu KKN Desa Penari Aneh banget sih Resti Tunggu, kamu di bioskop Emang Bioskop jam 3 pagi Ada yang Buka? Tidak lah Oke Tapi gak tau sih Ada gak sih? Kayaknya gak ada deh Ya, ini aku kata Resti Oke Aku ke bagian jadwal yang jam 3 pagi Setau aku Bioskop itu gak ada yang buka Sampai jam 3 pagi deh Oke Kamu di bioskop mana? Kata si Ana teman-teman Takutnya setiap bioskop itu beda gitu kan Dan mungkin aja kebetulan Bioskop yang didatangi sama si Resti ini Lagi ada lembur ya Yang deket rumah aku Kata Resti Emang ada? Ada katanya Baru sih kayaknya Bioskop baru Yang ada di dekat rumahnya Resti Katanya Terus Kamu bisa dapet tiketnya Dari mana? Oke Ya Dari bioskop inilah Oke Aku kemarin jam 6 sore Dateng ke bioskop ini Terus Oke Dan aku kebagiannya yang pukul 3 pagi Oke Jadi si Resti ini kemarinnya itu udah dateng ke bioskop ini ya Jam 6 sore ya Maghrib lah berarti ya Dan dia kebagiannya yang pukul 3 pagi Aneh banget ya Ah gak tau lah Gak tau lah Aneh banget Terus Kamu berangkat ke bioskop jam 3 pagi Kamu sadar gak sih? Sadarlah Soalnya aku penasaran sama filmnya Kata Resti Dan kebetulan aja Deket banget bioskopnya Tapi Ada orang selain kamu gak disitu Kata si Anak temen-temen Nah ini nih Apakah ada orang lain selain Resti atau enggak nih Ada satu orang katanya Oh Oh Kok pakaiannya Kayak pakaian Penargi gitu ya Itu siapa? Kok pakaiannya aneh gitu? Maksudnya Dia kan Ke bioskop Tapi Kok pakaian Kayak gitu Ya Aneh banget sih temen-temen Dia kan ke bioskop Tapi kok pakaian gak gitu? Maksudnya mungkin Bukan aneh ya Kayak Gimana sih ya? Unik aja gitu kan Jarang banget gitu Nah itu yang aku gak paham Dia kayak pakaian-pakaian Adat Adat Jawa gitu Pakaian adat Jawa Emang iya? Oke Mungkin lebih tepatnya adalah Pakaian Penari Khas Jawa mungkin ya Biasanya kan Penari Jawa itu Pake selendang gitu kan Rest Kamu gak takut kah? Kata si Anak temen-temen Takutlah Takutlah Kata Resti Lah Mending pulang aja Katanya Oke Masalahnya itu Orang apa bukan Gitu kan Tapi Filmnya Belum selesai Kamu Lebih mentingin Film Daripada Nyawa kamu Oke Maksud kamu apa Kata Resti Kamu sadar gak sih Sosok Orang itu Mirip seperti sosok yang Ada di Film KKN Siapa ya? Aduh saya lupa temen Aduh Penamanya siapa ya? Pokoknya hantu yang Pake selendang gitu Di KKN itu siapa namanya? Coba komen di bawah temen-temen Penampilannya itu Sama pake-pake yang Khas Adat Gitu Oke Khas adat Jawa gitu Katanya Oke Memang iya gitu Kata Resti Sadar Res Sadar Nah Resti kayak Kayak yang linglung gitu Temen-temen Oh iya ya Kata Resti Ya Dia baru sadar Ya ampun aku jadi merinding Padahal dia Lagi liat filmnya loh Masa gak sadar gitu Jangan-jangan Orang itu sebenernya bukan orang Udah lah pulang Kata si Ana Oke Iya aku pulang aja deh Dan akhirnya Resti pun memutuskan Untuk pulang ya temen-temen Karena Ada sosok Aneh itu gitu kan Hati-hati Jangan bengong Katanya Kamu jalan kaki kah? Oke Karena kalo bengong Nanti keserupan ya Oh my love Iya aku jalan kaki Orang deket katanya Oke Jadi dia jalan kaki Ke bioskop itu Karena Jaraknya yang deket Dari rumahnya gitu Yaudah Agak cepetan jalannya Kata si Ana Temen-temen Iya Ini aku lagi di jalan Oke Dia lagi di jalan Tapi aku ngerasa Ada yang ngikutin Resti merasa Ada yang ngikutin OMG Kata Resti Oh Ada apa? Orang yang ada di bioskop tadi Kok ngikutin aku sih? Oh Gambarnya kurang jelas Temen-temen Tapi Itu keliatan ya Ada bentuk Orang gitu kan Dan katanya Itu tuh adalah Orang yang tadi Di bioskop ya Dia ngikutin si Resti Temen-temen Itu orang yang Barusan di bioskop Oh my love Ikutin dong Iya itu orang yang tadi Kata si Resti Bajunya aja sama Oh my love Lari aja Resti Apakah itu orang Atau bukan sih? Iya aku lari Kata Resti Tunggu ya Bentar lagi juga Nyampe rumah aku Oke Jadi mau lari Resti ya Karena Dia ngerasa gak aman ya Diikutin sosok itu ya Iya hati-hati Jangan bengong Nanti kesandung Jatoh Kata si Ana Kayaknya gak mungkin Bengong deh Kalau dia Pasti panik lah Hatinya Resti Oke Udah nyampe belum Kata si Ana Temen-temen Oke Aku udah nyampe rumah Oh disini Resti udah sampe rumah Karena memang Jaraknya deket ya Aku masih penasaran Tadi itu siapa sih Katanya Oke Jangan dipikirin Mending kamu Tidur Tapi Jangan sendiri Oke Sama ibu kamu Atau Sama siapa Oke Kata si Ana temen-temen Oke Jadi Si Ana itu Menyarankan untuk Tidur aja Tapi jangan tidur sendirian Gitu kan Emang kenapa Kalau aku tidur sendiri Takutnya Sosok itu Ngikutin kamu Sampai rumah kamu Oh my love Jadi yang barusan itu Beneran bukan Orang Ya ampun Kata Resti Aku Ngentuk banget Ya udah Tidurin Res Kata si Ana Temen-temen Mungkin kamu Kecapean Oke Resti pun Akhirnya Tertidur Tapi Keesokan harinya Saat Resti Terbangun Ia mengalami demam Yang sangat tinggi Dan tak hanya Resti Semua anggota Keluarga Yang ada Di rumahnya pun Mengalami demam Yang sangat tinggi Oh my love Imbasnya Kesemuanya Temen-temen Yang kena Semua keluarganya Ternyata Tidak ada bioskop Di depan rumah Resti Eh di dekat Rumah Resti Bioskop Yang didatangi Resti Itu hanyalah Sebuah Lahan kosong Oh my love Berarti itu Bukan bioskop Beneran bioskop Gitu kan Itu sebenernya Lahan kosong Tapi yang dilihat Sama si Resti Itu adalah Sebuah bioskop Temen-temen Ya emang aneh sih Karena bioskop Kayaknya gak ada Yang buka Sampai jam 3 Dan ternyata Resti pun Tertipu oleh Makhluk-makhluk Halus Dia di prank Oleh hantu Dia melihatnya Itu bioskop Padahal itu Dalahan kosong Oh my love Lagi aneh banget Resti Kalau misalkan Beneran Ada bioskop Baru Pasti dia tau dong Ada pembangunan Gitu kan Karena bikin bioskop Itu ya pasti Butuh waktu Yang cukup lama Pasti dia sadar Kalau ada Bioskop Yang sering dibangun Ya temen-temen Oh my love Ya oke temen-temen Begitulah untuk Jastori horror kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang jastori horror kali ini Apakah jastori kali ini Dapat berkamer ini Atau berkamer ini Comment di bawah Ya oke mungkin video kalian cukup Sampai sini aja temen-temen Yang perlu baca ini video Mohon maaf Video perbuatan Atau perkataannya Tidak enak Sengaja pun Tidak di Sengaja oke Sengaja 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!